Kanker ovarium adalah salah satu kanker paling umum di antara wanita. Itu terjadi ketika sel-sel abnormal dalam ovarium mulai berkembang di luar kendali dan membentuk tumor. Karena itu, wanita harus selalu lebih berhati-hati tentang kesehatan. Pilihlah makanan yang mengandung nutrisi yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu memberangi sel kanker. Dan inilah beberapa makanan yang dapat membantu wanita untuk menurunkan resiko kanker ovarium. Makanan yang pertama, Brokoli. Menurut penelitian, sayuran silang termasuk brokoli, kubis, kembang kol, dan kecambah dapat membantu menurunkan resiko wanita untuk kanker ovarium. Brokoli termasuk dalam data teratas dalam hal memberangi kanker ovarium. Brokoli memiliki sejumlah besar vitamin, mineral, serat, dan senyawa bioaktif, antioksidan, dan pitokemikal dengan mendukung sel dan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Beberapa nutrisi yang ada dalam sayuran ini adalah vitamin A, C, K, dan B9, protein, serat, selenium, potasium, dan fosfor. Yang kedua, Wartel. Wartel enak dan bergiji tinggi. Wartel adalah sumber beta-karotene, serat, vitamin K1, potasium, dan antioksidan. Yang baik dikaitkan dengan berkurangnya resiko beberapa jenis kanker, seperti kanker payudara, ovarium, prostat, usus besar, dan perut. Yang ketiga, Telur. Telur adalah sumber vitamin D yang luar biasa, yang terbukti dapat menurunkan resiko kanker ovarium pada wanita. Disarankan bahwa seseorang harus selalu menambahkan telur dalam makanan mereka. Yang keempat, Teh. Teh adalah salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Teh kaya akan antioksidan yang menghambat pertumbuhan sel kanker. Menurut penelitian, wanita yang minum setidaknya 2 cangkir teh per hari memiliki resiko kanker ovarium 46% lebih rendah. Makanan kelima, Timun. Mentimun adalah makanan serbaguna yang dapat dikonsumsi dengan atau tanpa kulit. Makanan ringan dan menyegarkan ini dapat secara efektif menghilangkan racun dalam tubuh kita. Sebuah studi mengungkapkan bahwa ia memiliki jumlah petonutrien seperti flavonoid, lignan, dan triterpen yang memiliki manfaat antioksidan, antiimplamasi, dan anti-kanker. Dan makanan yang terakhir adalah tomat. Karena kekayaannya dalam likopen, tomat ditemukan mampu menurunkan berbagai jenis kanker. Termasuk kanker ovarium, puyudara, oru-paru, dan perut. Nah, mungkin itulah tadi, makanan yang dapat membantu mengurangi resiko kanker ovarium. Bila merasa video ini bermanfaat bagi kalian, silakan tinggalkan like dan subscribe juga ke channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan seputar video kesehatan dari channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video kesehatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih.